Intro Mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang positif, pemuda MTA di seluruh Indonesia menggelar acara Malam Bina Iman dan Takwa atau Mabit. Begitu pula dengan pemuda MTA Perwakilan Karanganyar yang menggelar Malam Bina di berbagai cabang. Ketua Pemuda MTA Perwakilan Karanganyar Jamaludin AMD mengungkapkan, Malam Bina dilaksanakan guna lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus untuk menghindarkan pemuda dari kegiatan yang tidak bermanfaat. Untuk itu, dengan udara MTA Perwakilan Karanganyar, Jamaludin AMD mengungkapkan, pemuda, sekali lagi, selamat dari bahaya pada saat malam pergantian tahun, budaya hedonis, budaya keluran, dan seterusnya, tambah akrab dengan masing-masing pemuda dan akrab dengan kegiatan cabang. Salah satu cabang yang belar Mabit ialah MTA Cabang Mojogedang I, yang menggabungkan peserta dari MTA Mojogedang I, III, V, VI, serta MTA Kebak Kramat II, III, dan IV. Pokal Polsek Mojogedang Idaha Ahmad Zainuri SH pun menyempatkan diri meninjau pelaksanaan Mabit di sini. Sedangkan pemateri inti dalam Mabit ialah Ustadz Sugimin S. Agi, yang berpesan kepada pemuda agar tidak mengabaikan sholat dan menurutkan hawa nafsu, yang hanya akan membawa kepada kesesatan. Dan adanya kegiatan Mabit dari MTA ini sangat bermanfaat untuk menghindari hal-hal yang didinginkan dan kegiatan yang sangat positif karena bisa mencegah dari hal-hal yang kurang berbeda. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah, Ari Wibowo, Abdul Rahmat, Asep Sunandar, Harmen Fajar Kurniawan, dan Rizal Arafat melaporkan.